Intro Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melepas 300 lebih atlet Banyumas yang akan mengikuti pekan olahraga Provinsi atau Parprov Jawa Tengah awal Agustus mendatang. Pelepasan dilakukan di Pendoposipanji Purwokerto Rabu 26 Juli 2023. Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melepaskan kontingen Kabupaten Banyumas untuk mengikuti pekan olahraga Provinsi atau Parprov Jawa Tengah 2023. Pelepasan berlangsung di Pendoposipanji Purwokerto Rabu Pagi 26 Juli 2023. Ketua Umum KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Banyumas Bambang Setiawan menjelaskan atlet Banyumas yang diberangkatkan untuk Parprov sebanyak 313 yang dibagi dalam 6 kebupaten tempat perlombaan yakni Pati, Jepara, Kudus, Lora, Grobogan, dan Rembang. Diketahui saat ini Banyumas masuk dalam peringkat 3 pada Pobda, Jawa Tengah dengan 14 medali emas setelah kota Surakarta dan kota Semarang. Bambang berharap atlet Banyumas dapat membawa nama Banyumas pada Parprov Jawa Tengah dengan banyak prestasi. Sementara itu, Sadewon dalam sambutannya berpesan kepada para atlet untuk menjaga kesehatan dan stamina serta menjunjung tinggi sportivitas. Ia memberikan motivasi kepada para atlet untuk semangat dalam mengikuti pertandingan hingga mencapai target kejuaraan. Diketahui, 40 cabang olahraga yang diberangkatkan Banyumas yakni air modeling, angkat berat, angkat besi, arum jeram, atletik, balap sepeda, biliar, bola basket, bola tangan, bola volley, brights, bulu tangkis, catur, dansa, dayung, gantole, get the ball, golf, judo, jiu-jitsu, karate, kempo, kickboxing, dan olahraga lainnya. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.